Kon Aceh Sumut jadi kado perpisahan Presiden Jokowi. Tim Ganjar Mahfud minta pemungutan suara ulang dalam sidang PHPU. Kejagung tahan pengusaha tambang sekaligus suami dari artis Sandra Dewi, Hartimuis. Selamat siang pemirsa, tiga informasi tadi telah kami siapkan dalam kilas Nusantara Siang, edisi Kamis 28 Maret bersama saya Rina Anggrini. Pemirsa Menko PMK Muhajir Effendi menyebut pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung pada September 2024 mendatang menjadi kado perpisahan bagi Presiden Jokowi. Presiden di Gadang akan menghadiri pembukaan PON ke-21 di Aceh nanti. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung pada September 2024 mendatang menjadi kado perpisahan bagi Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi. Saat meninjau arena PON di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Rabu 27 Maret 2024. Menurut Muhajir, pembukaan PON ke-21 yang dikelar di Aceh dijadwalkan bakal dihadiri langsung oleh Presiden. Oleh karena itu, arena PON di Aceh harus selesai dan sempurna. Muhajir meminta PUPR agar mempercepat pengerjaan, pembangunan dan renovasi arena PON di Aceh, termasuk segera mengajukan penambahan tenaga kerja jika diperlukan. Sehingga pembangunan arena PON di Aceh dapat dikebut. Justru itu, ini kan PON ini sengaja kita desain termasuk jadwal eventnya itu untuk menjadi kado istimewa lah untuk Presiden kita, Bapak Jokowi Dote yang akan mengakhiri periode kepemiliran Bileo tahun 2024 ini. Soal meriah atau tidak itu nanti tergantung. Kalau dari sisi antusiasme dari rakyat Aceh, termasuk antusiasmenya pejabat, termasuk Pak Gubernur, saya yakin paling tidak sama dengan apa yang kemarin di Papua. Muhajir juga mengingatkan pengerjaan arena PON yang hanya menyisakan waktu kurang 4 bulan harus sesuai dan tidak terindikasi korupsi, seperti mengurangi kualitas bangunan hingga pembangunan besi di luar aturan. Arena tersebut tidak hanya digunakan untuk ajang 4 tahunan PON, melainkan pembangunan dan renovasi harus mengusuh konsep berkelajutan, untuk dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dari Banda Aceh-Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita beralih ke dunia politik. Pada sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024, tim pasangan Ganjar Mahfud meminta pemungutan suara ulang. Sesi kedua dari Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU 2024, perkara nomor dua dengan pemohon tim pasangan Ganjar Mahfud, dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi atau MK Jakarta, Rabu 27 Maret. Bersama kuasa hukum dan saksi pihak pemohon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengikuti proses persidangan selama 2 jam. Pihak pemohon membacakan permohonan PHPU yang tertuang dalam 151 halaman. Kemudian diakhiri dengan pembacaan Petitum dihadapan 8 hakim MK yang dipimpin oleh Hakim Suhartoyo. Selesai sidang, pihak pemohon perkara nomor dua menerangkan alasan gugatan PHPU tersebut. Alasannya sudah kami kemukakan dengan cukup jelas tadi ya. Jadi bukan pemilu diulang, tapi pemimutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Kami tadi mendalilkan antara lain, tapi saudara bisa baca di permohonan PHPU yang bisa diungguh ya, dan juga bisa melihat semua rekaman. Kita ini kan melihat ya, pelanggaran PSM yang sangat terstruktur, sistematik, dan masif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme. Nepotisme yang melahirkan abuse of power. Kemudian, pihak terkait pun menenggapi permohonan pihak pemohon perkara nomor dua tersebut. Dalam sejarah pemilu kita, maupun peraturan perundangan kita, belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sidang lanjutan PHPU dengan agenda mendengarkan jawaban pemohon, keterangan tim terkait, serta keterangan KPU dan Bawaslu akan digelar secara gabungan atas perkara nomor satu, yaitu tim pemohon satu, tim Anies Muhaymin, dan perkara nomor dua, yaitu tim pemohon dua, Ganjar Mahfud, pada Kamis 28 Maret, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. MK mengingatkan pihak pemohon untuk menyerahkan daftar saksi dan keterangan kepada MK sehari sebelum sidang, pada hari dan jam kerja. Dari Jakarta, Setiankah Harfiankah, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kejaksaan Agung pada Rabu Malam telah menahan dan menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harfi Muis, sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah. Harfi diduga meminta keuntungan dari pengusaha-pengusaha smelter yang diajaknya untuk usaha pertambangan liar. Kejaksaan Agung Kejagung telah menahan dan menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harfi Muis, sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah izin usaha pertambangan, IUPT Timah TBK tahun 2015-2022. Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Bidana Khusus Kejagung, Agung Kuntadi, melalui keterangan pers di Gedung Kejagung, Jakarta, pada Rabu malam 27 Maret, Harfi yang menjadi perpanjangan tangan dari PT Rifain Bank Katin, RBT, menghubungi Direktur Utama PT Timah Mohtariza Pahlevi Tabrani untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPT Timah sekitar tahun 2018 hingga 2019. Setelah beberapa kali pertemuan, keduanya sepakat untuk kerjasama sewa-menyewa alat prosesing peleburan Timah di wilayah IUPT Timah. Harfi kemudian menghubungi beberapa smelter seperti PT SIP, CVIP, PT SPS, dan PT TIN untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersambutan dengan cover pembayaran dana CSR. Harfi dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jumto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tim kantor berita antara mewartakan. Informasi tadi menjadi penutup kilas Nusantara siang ini. Kami akan kembali malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan 3 informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!